Intro Halo Pemirsa Bincang Sehati, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Senang sekali saya Monica Riza bisa menemani Anda dalam program talk show yang syarat dengan informasi kesehatan dan juga inspiratif untuk Anda dan keluarga dalam program Bincang Sehati. Intro Pemirsa Bincang Sehati, setiap orang ingin tubuh yang sehat. Namun untuk menerapkan hal ini tidaklah mudah, mengingat banyaknya faktor-faktor pengganggu kesehatan yang ada saat ini. Diperlukan niat dan keteguhan hati, serta beberapa kebiasaan yang harus diterapkan. Mulai dari mengkonsumsi makanan yang bergisi dan teratur, nutrisi dan vitamin yang cukup, olahraga yang rutin, menghindari stres, istirahat yang cukup, serta melakukan check-up secara berkala. Nah Pemirsa Bincang Sehati bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional hari ini. Bincang Sehati akan membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Dimulai dari upaya apa yang bisa dilakukan, manfaat apa yang bisa didapat, baik dari segi mental maupun dari segi fisik. Untuk Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau selama live ini berlangsung, Anda bisa mengirimkan mesej melalui Instagram at bincangsehati.itv. Sebelum berbincang-bincang dengan arah sumber kita hari ini, terlebih dahulu Anda saksikan informasi yang berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, seringkali Anda baru menghargai kesehatan jika sudah merasakan sakit. Seharusnya perilaku dan pola hidup sehat harus disadari dan dilakukan sejak dini, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Anda bisa memulainya dari lingkungan utama, yaitu keluarga Anda. Keluarga sebagai lingkaran awal dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani dapat membantu memperbaiki pola konsumsi gizi seimbang. Menjaga lingkungan agar tetap sehat, melakukan aktivitas fisik secara teratur, serta meningkatkan kualitas hidup. Guna mendukung pola hidup sehat di masyarakat, pemerintah melalui Departemen Kesehatan menginisiasi gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS yang bertujuan memberi semangat kepada masyarakat untuk segera memulai hidup sehat, serta menurunkan angka penyakit infeksi dan angka penyakit tidak menular. Oleh karena itu, Ayo mulai dari sekarang biasakan diri untuk menjalani gaya hidup sehat guna mengurangi risiko terserangnya berbagai jenis penyakit untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Ya, pemirsa Bincang Sati, hari ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional, kita akan membahas mengenai hidup sehat dari sekarang. Jadi untuk Anda ingin bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau Anda bisa juga bertanya melalui Instagram at Bincang Sati The AY TV. Langsung aja kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini. Ada dokter-dokter Raja Adil C. Sirgar, SPJPK, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Bedside Hospital. Dan juga ada dokter Eni Gustina, MPH, dari Kementerian Kesehatan. Selamat pagi, dok. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia hadir di Bincang Sati. Selamat, selamat. Nggak pernah nih, sekalinya datang langsung dua dokter. Oke dok, hari ini kita akan membahas mengenai Hari Kesehatan Nasional ya dok. Mungkin saya tanya dulu ke dokter Eni. Hari ini nih, temanya apa sih dok tahun ini Hari Kesehatan Nasional sekarang? Jadi Hari Kesehatan Nasional itu diperingati setiap tanggal 12 November ya Pak. Tema tahun ini adalah Aku Cinta Sehat. Harus cinta dengan sehat. Ternyata, ayo hidup sehat mulai dari kita. Jadi kalau mau sehat itu mulai dari diri sendiri. Oke, nah secara garis besar, kalau berbicara dengan hidup sehat mulai dari diri sendiri. Pola hidup sehat itu seperti apa sih? Jadi untuk mulai sehat itu kita mesti bicara dari mulai dari kita sendiri ya. Kementerian Kesehatan tahun 2016 sudah mencanangkan gerakan masyarakat hidup sehat. Ini melalui INPRES sebenarnya. Jadi dicanangkannya 12 November 2016 waktu itu di Jogja, dibantul oleh Menko PMK. Kemudian dikuatkan dengan ada INPRES nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Ini ada tujuh pesan sebetulnya di situ. Tapi ada tiga pesan utama yang kita tonjolkan sampai dengan sekarang. Yang pertama adalah beraktivitas fisik. Minimal 30 menit sehari pada semua orang. Kedua adalah konsumsi gizi seimbang. Dan ketiganya melakukan pemeriksaan rutin. Jadi cek rutin setiap bulan. Jadi bukan lagi hanya kelompok resiko. Tapi dalam semua siklus hidup kita harus rajin melakukan cek rutin. Mungkin dulu Mbak Monica ingat kalau disebut resiko itu kan kelompok ibu hamil, kelompok balita kan gitu. Sekarang tidak. Jadi semua kelompok usia itu harus rajin melakukan cek rutin. Ada pesan berikutnya, itu lebih terkait tentang kesehatan lingkungan. Yaitu untuk menggunakan jamban keluarga, air bersih, tidak merokok, dan juga untuk memperkuat kesehatan lingkungannya tadi. Oke. Nah untuk gaya hidup sehat ini, sebenarnya pola hidup sehat ini harus dimulai dari usia berapa nih dok? Kalau bicara, kan saya kebenaran direktor kesehatan keluarga ya Mbak. Ini sebetulnya satu siklus hidup. Kalau kita bicara mulai dari mana gitu. Dari mulai anak lahir, kita sudah berpikir bahwa anaknya harus hidup sehat. Kami selalu menekankan pada semua penolong persalinan. Jadi dari mulai pemirsaan kehamilan lah kita ngomong ya. Setiap janin dalam kandungan itu kita harus sudah siapkan agar dia nanti lahir secara sehat dan tidak mempunyai resiko terhadap penyakit. Caranya seperti apa? Yang pertama bahwa dijamin bahwa janin itu selalu sehat. Jadi itulah gunanya pemirsaan kehamilan supaya bisa ketahuan si bayi ini perkembangan dalam janinnya sehat atau tidak. Kalau ketika ada kelainan cepat terdeteksi, kemudian juga berat badannya harus dijaga. Karena kalau anak-anak yang lahir dengan berat badan kurang dari normal atau lebih dari normal, kita pun juga harus berpikir bahwa ini jangan-jangan ada resiko gitu. Nah kemudian setiap siklus pun harus kita jaga terus dari mulai lahir tadi, diberikan asli eksklusif, kemudian juga pola makan, pola hidup, dan sebagainya dimulai dari keluarga. Oke. Itu mbak. Oke. Nah sekarang kalau gitu saya mau tanya nih sama dokter, dokter Raja Adil. Manggilnya dokter siapa nih dok? Dokter Adil. Apa aja boleh. Biasanya Adil. Dokter Raja ya. Dokter Raja. Oke dok. Kalau selama dokter, kita berbicara mengenai secara mungkin kesehatan jantung ya dok ya. Kalau dari kesehatan jantung, sebenarnya pola hidup yang satu yang seperti apa dok? Ya. Jadi pola hidup sehat adalah menerapkan prinsip sehat pada seluruh sendi kehidupan sebenarnya. Harus paripurna sebisa mungkin kita terapkan pada hal-hal yang kita bisa modifikasi. Secara mudahnya sebenarnya kita bisa buat singkatan sehat, S-E-H-A-T. S-nya adalah seimbang gizi, karena you are what you eat, Anda adalah seperti apa yang Anda makan. Seimbang gizi yang pertama S, kemudian E, enyahkan rokok. Kita sudah tahu banyak bahayanya, kemudian H, hindari atau atur kelola stres. Kemudian A, awasi tekanan darah. Dan T, teratur berolahraga. Nah jadi dalam setiap sendi kehidupan kita harus semua hal diintervensi. Misalnya, makanan tadi, istirahat yang cukup, tidak stres, kemudian teratur berolahraga, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita tahu bagaimana yang sehat, tetapi memang belum bisa menerapkannya. Oke, nah nanti mungkin kita akan membahas sedikit ya dok mengenai kenapa sulit untuk menerapkan itu. Oke, pemirsa Bincang Saati, kita masih membahas mengenai hidup sehat dari sekarang. Jadi untuk Anda ingin bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau Anda bisa bertanya melalui Instagram, at Bincang Saati The ITV. Sebelum kembali berbincang-bincang dengan arah sumber kita hari ini, terlebih dahulu Anda saksikan informasi yang berikut ini. Ya, pemirsa Bincang Saati, bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional hari ini, kita masih membahas mengenai hidup sehat dari sekarang. Jadi untuk Anda ingin bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau Anda bisa bertanya melalui Instagram, at Bincang Saati The ITV. Kembali saya akan berbincang-bincang dengan arah sumber kita hari ini, dokter-dokter Raja Adil C. Sirgar, SPJPK, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan dari Bedsida Hospital dan juga ada dokter Eni Gustina MPH dari Kementerian Kesehatan. Oke, mungkin saya akan bertanya dulu kepada dokter Raja ya dok ya, sesuai dengan yang tadi dokter katakan yang SEHAT, sehat gitu ya. Kenapa itu sulit sekali diterapkan? Harus mengenyahkan rokok, rajin berolahraga, sebenarnya gampang tapi susah untuk dilakukan gitu, diterapkan. Bagaimana tuh dok? Sebenarnya tergantung kembali ke kita sendiri niatnya, contohnya seperti S yang pertama, seimbang gizi. Kita tahu bahwa semua yang enak makanan biasanya kurang sehat, semua yang sehat biasanya kurang enak. Nah tidak dilarang mencari enak, tapi juga pikir sehatnya. Nah kebanyakan kita lebih mengutamakan enaknya dulu, baru kemudian sehatnya. Jadi diperlukan niat yang betul-betul. Kemudian E, enyahkan rokok. Ini juga kita tahu bahayanya. Bahkan tulisannya pun ada di kemasannya. Tetapi itu diabaikan seolah-olah. Bahkan yang punya pabrik rokok pun tidak merokok. Tapi tetap masih punya banyak alasan perokok untuk tetap merokok. Kemudian hindari atau atur stres. Itu juga banyak yang mungkin tuntutan zaman. Sehingga pekerjaan dari kantor dibawa ke rumah. Padahal seharusnya apa adrenalin yang kita sudah keluarkan pada waktu bekerja, harus digantikan dengan endorfin di rumah. Jadi kalau dibawa pekerjaan ke rumah, tidak habis-habis hari itu adrenalin terus keluar. Sehingga tidak ada waktu bagi endorfin untuk menyeimbangkan awasi tekanan darah. Seperti itu kita tahu bahwa makanan sekarang banyak yang gurih-guri, asin-asin. Itu juga menjadi hambatan. Teratur berolahraga. Banyak yang bilang, wah tidak punya waktu. Ini itu mungkin belum tahu. Apapun kita bisa integrasikan dengan kehidupan sehari-hari. Gerakan-gerakan olahraga. Jadi sebenarnya diperlukan niat yang kuat. Dan menyediakan waktu yang memang mungkin tidak mudah pada saat sekarang ini. Mungkin aku balik tanya ke dokter Enini ya dok. Kalau tadi dikatakan, oh ya kalau sudah ada adrenalin yang terus-menerus di tempat kerja, tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Jadi memang fokusnya lebih kepada pendampingan keluarga. Kalau menurut dokter Eni bagaimana peran keluarga sendiri? Sebenarnya pesan tadi, kalau di dokternya sehat ya. Sama di kemudian kesehatan juga kita ada pesannya C. Jadi kalau waktu C itu cerdik. Hampir sama sih sebetulnya C itu cek rutin, E-nya akan asap rokok, rajin berolahraga, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Sama gitu ya. Nah, cuma penanamnya harus dimulai tingkat keluarga. Bagaimana caranya? Seperti saya sampaikan tadi, rumah itu adalah ada fungsi family ya. Fungsi keluarga, keluarga itu adalah fungsi afektifnya. Artinya menanamkan kebiasaan itu mulai dari kecil pada anak-anak. Bagaimana anak-anak itu sejak kecil diupayakan untuk dia beraktifitas. Jadi kalau misalnya katakanlah balita, diajak untuk olahraga keluar rumah, terus main bola gitu ya, atau anak sekolah juga. Kita juga mulai anak paut, kita ajarkan bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat. Mulai gosok gigi, cuci tangan pakai sabun, karena kebiasaan ini akan dia bawa sampai besar. Kemudian fungsi kedua adalah fungsi sosial. Fungsi sosial agar anak-anak ini juga mampu berinteraksi dengan orang lain. Jadi jangan dibiarkan anak, oh malah seneng dia bisa buka gadget misalnya gitu ya. Kadang-kadang sekarang anak-anak kan masih kecil-kecil udah dikasih permainan gitu. Makan permainan HP-HP gitu. Jadi kan dia sudah terbiasa dengan dirinya sendiri. Karena fungsi sosial itu sangat penting sekali. Ketiga fungsi reproduktif. Reproduktif bukan berarti fungsi turun-temurun ya, artinya supaya kebiasaan yang baik ini diturunkan secara terus-menerus. Jadi dari kakek yang biasanya biasa beraktivitas, anaknya beraktivitas. Kemudian fungsi ekonomi tentunya bagaimana pemberdayaan keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dan juga fungsi perawatan. Ini juga sangat penting. Artinya keluarga itu harus saling peduli dengan anggota keluarganya yang lain. Ketika anggota keluarganya bisa punya kebiasaan tidak baik, anggota keluarga yang baik mengingatkan seperti itu. Jadi ini fungsi ini harus dibangun dari tingkat rumah tangga gitu ya. Dari tingkat keluarga supaya nanti menjadi satu kebiasaan. Dan anak ini kalau dari kecil sudah terbiasa berolahraga, sudah terbiasa makan makanan yang sehat, seperti Atul Adil sampaikan tadi kan. Kalau dari kecil sudah biasa diajaknya makan junk food. Nanti lama-lama anak kecil dia ingatnya junk food yang ada di otak dia kan gitu. Padahal kalau di rumah dibiasakan kita ada namanya isi piringku. Isi piringku itu sebenarnya ciptaan dari Pak Wakil Presiden ya. Kalau kita mengadop dari luar kan main plate. Main plate isi piringku. Tapi sama Pak Yusuf, jangan plate-nya. Tapi yang penting isinya gitu. Isinya itu karbohidrat cukup seperti gas saja. Jadi kebiasaan pola makan kita yang selama ini nasinya setumpuk di piring itu kita harus kurangi. Harus makan sayur dan buah. Mengapa? Karena sayur dan buahnya sumber mikronutrien. Jadi kalau kita bicara gizi seimbang, tadi tidak hanya bicara karbohidrat, lemak, protein. Tapi juga kita butuh FA. Anak-anak kita yang anemia-nya sangat tinggi sekali. Iya betul. Kemudian kita butuh zinc, kita juga butuh timbal, kita butuh zat-zat lain yang mikronutrien. Demikian juga protein juga penting untuk pertumbuhan. Tentunya ini sepertiganya lagi itu sayur dan buah. Jadi kalau kita lihat isi piring itu setengahnya adalah sayur dan buah. Nah pola makan mesti dibangun dari kecil. Oke pemirsa Bincang Sati, kita masih membahas mengenai hidup sehat dimulai dari sekarang. Jadi untuk Anda ingin bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau Anda bisa juga bertanya melalui Instagram at bincangsehati.itv. Sebelum berbincang-bincang kembali dengan arah sumber kita hari ini, terlebih dahulu Anda saksikan informasi yang berikut ini. Ya pemirsa Bincang Sati, hari ini kita masih membahas mengenai hidup sehat dari sekarang. Jadi untuk Anda ingin bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau selama live ini berlangsung, Anda bisa bertanya melalui Instagram at bincangsehati.itv. Kita akan berbincang-bincang kembali dengan arah sumber kita hari ini, Dr. Dr. Raja Adil C. Sirgar, SPJPK, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Bethsaida Hospital dan juga berdengan Dr. Eni Gustina, MPH dari Kementerian Kesehatan. Oke, mungkin saya bertanya kembali ke Dr. Raja ya dok, kalau berbicara mengenai anak harus diberikan pola hidup yang sehat, makanan yang sehat. Seperti yang tadi Dr. Eni katakan, tapi bagaimanapun sebagai orang tua, mungkin di rumah iya kita bisa memberikan makanan yang sehat untuk anak kita. Pada saat pergi ke sekolah, jajan, yang dimakan kita nggak bisa kontrol lagi tuh dok. Sampai kita tersadar, waduh ini anak saya kok kayaknya udah kelebihan nih berat badannya nih. Dutupnya ini bagaimana nih dok, untuk anak-anak yang ternyata obesitas begitu? Iya, jadi yang harus diperbaiki adalah pola pikirnya sebenarnya cara pandang yang masih banyak beredar di masyarakat. Bahwa kita harus memberikan sesuatu yang anak kita suka selalu. Jadi ingin menyenangkan selalu. Ini kurang lebih nanti ada faktor negatifnya. Tidak salah, tapi juga jangan berlebihan. Nah kemudian misalnya pandangan bahwa, oh kalau gemuk lucu gitu. Nah itu harus dirubah mungkin ya. Harus dirubah itu pandangannya. Karena apa yang diberikan waktu kecil, itu akan menentukan ke depannya. Itu yang harus dicamkan. Jangan berpikir, ah gak apa-apalah kecil gemuk. Nanti kan kalau besar ya tergantung bagaimana nanti gitu. Tidak. Apa yang waktu kecil akan menentukan ke masa depannya. Sehingga tanamlah yang baik, supaya kita memetik hasilnya juga yang baik. Ini bagus nih, seran yang baik dari dokter Raja. Mungkin saya tanya ke dokter Eni ya dok. Kalau kita melihat dari germas ini ya, gerakan masyarakat hidup sehat ya dok. Itu visinya apa dibangun seperti ini, dibentuk seperti ini? Iya mungkin saya akan sampai apa itu germas ya. Germas itu gerakan. Jadi satu gerakan dikerjakan secara bersama-sama oleh semua komponen bangsa. Jadi gak bisa satu persatu, harus semuanya melakukan hal yang sama dengan visi yang sama. Untuk melakukan tadi aktivitas fisik dan sebagainya dalam rangka untuk mencegah, untuk merubah pola penyakit. Kita tahu saat ini di Indonesia penyebab kematian tertinggi adalah penyakit tidak menular. Antara lain stroke, seperti jantung nih makanya. BPJS ribut ya jantung nih paling banyak nih ngambil duitnya nih. Stroke, jantung, gagal ginjal, hipertensi, diabetes mellitus, itu adalah penyakit-penyakit yang tidak menular yang paling banyak sekarang. Jadi visinya gerakan masyarakat hidup sehat ya untuk membuat perilaku masyarakat supaya menghindari tadi penyakit tidak menular tadi ke depan. Dan tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Jadi Kementerian Kesehatan secara tadi sudah mensosialisasikan secara nasional, sudah dilaunching oleh Bapak Presiden. Kemudian diwakilkan pada Menko PMK, kemudian dalam berbagai kegiatan. Kita sudah mensosialisasikan di 101 kabupaten kota tahun 2016, 2017 di 134 kabupaten kota di 27 provinsi. Yang mereka sudah mempunyai komitmen. Kita tidak melihat ini sosialisasinya. Tapi yang penting adalah komitmennya. Komitmennya dilakukan seperti apa? Adalah dalam kebiasaan sehari-hari. Contohnya misalnya, kalau di pusat kami, di Kementerian Kesehatan, disiapkan sarana olahraganya. Nah melalui GERMAS juga semua pemerintah daerah menyiapkan fasilitas olahraga. Makanya sekarang car free itu wajib kota supaya mereka orang bisa beraktivitas fisik. Kemudian makanannya, kita ngomong makan gizi seimbang. Produksinya dari mana kan gitu ya? Otomatis dinas pertanian pun juga harus menyiapkan makanannya gitu. Sehat. Sehat, ya. Karena kalau tidak seperti itu tidak bisa bersama-sama. Kemudian kita juga melakukan cek rutin. Mungkin yang awal-awal kita lakukan adalah pemeriksaan tekanan darah. Karena hipertensi ini kan juga sekarang satu dari empat orang itu melihat hipertensi. Karena hipertensi merupakan cikal bakal komplikasi pada penyakit yang lain. Tadi bisa jadi jantung, struk, ginjal gitu. Nah kita... Dok, ini maaf saya tonton dulu. Ada yang nelfon rupanya nih. Oh gitu ya. Jawab dulu aja ya dok ya. Halo, bincang sehati. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Ruth dari Jakarta. Oke, Ruth di Jakarta. Silahkan yang mau ditanyakan apa? Ya, selamat siang dokter. Sian. Selamat siang. Iya. Saya berumur 40 tahun. Iya. Saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berolahraga sama sekali. Tapi baru sebulan terakhir ini saya ikut pilates dan yoga. Tapi seminggu itu hanya dua kali dok. Oke. Pertanyaan saya, apakah sudah cukup itu dikatakan hidup sehat atau belum dok? Yang kedua, saya dari dulu mengkonsumsi beras merah dicampur beras putih. Oke. Dan jarang sekali jajan nih dok ya intinya. Nah, mungkin bisa dibilang jajan seminggu itu maksimal dua kali. Itu apakah cukup dikatakan hidup sehat atau belum dok? Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, jadi selan 40 tahun nggak pernah berolahraga. Baru sekarang rutin berolahraga. Seminggu dua kali tadi ya kalau saya salah ya. Yoga dan pilates. Apakah itu cukup bisa dikatakan sebagai sebuah hidup sehat gitu? Dengan makanan yang tadi jajannya jarang. Nasi merah dicampur dengan nasi putih gitu. Itu bagaimana tuh dok? Iya. Saya dulu ya mungkin jawabnya. Boleh, silahkan. Terima kasih nih. Jadi kalau kita sebut sehat kan tidak bisa langsung seketika kita katakan sehat ya. Guru tadi nggak ngasih tahu dia tinggi badan, badannya berapa. Mungkin kan postur tubuh juga kita bisa lihat. Dia seimbang atau tidak gitu. Tapi tidak ada kata terlambat. Artinya dengan sekarang sudah berolahraga itu sudah cukup. Kemudian pola makan, dia sudah bagus. Jarang jajan gitu. Tapi pola makannya, beras merah memang lebih banyak vitamin B-nya. Karena dia kulit ini nggak hilang kan? Iya, betul. Tapi porsinya juga jangan terus beras merahnya banyak, terus ada sepotong makan protein dikit gitu ya. Tetap porsinya seimbang. Saya sampaikan tadi, karbohidratnya sepertiga, sayurnya sepertiga, buah dan protein itu harus mencukupi. Supaya dia memenuhi kebutuhan tubuhnya. Kemudian juga kita katakan tadi kalau mulai pesan germas harus melakukan cek rutin. Artinya orang itu sehat itu dikatakan tidak hanya kelihatan fisiknya. Tekanan darahnya bagus nggak? Kemudian misalnya kolesterolnya bagus nggak? Asam uratnya dan sebagainya ini mesti rajin diperiksa. Apalagi udah umur 40 kan udah faktor beresiko ya. Sebaiknya lakukan pemeriksaan supaya Ibu Ruth tahu kondisi kesehatannya. Tidak hanya secara fisik di luar tapi juga dalamnya juga tahu gitu ya. Kalau dari dokter aja ada yang mau ditambahkan nih dok? Baik. Jadi Ibu Ruth selama ini tidak berolahraga, sekarang sudah mulai berolahraga. Ya selamat, masih sadar. Daripada tidak sama sekali. Dan memang Ibu Ruth sudah memasuki usia yang berfaktor risiko yaitu 40 tahun dan mungkin sebentar lagi akan menopos. Itu merupakan faktor risiko bagi wanita. Nah, olahraga yang cukup kalau yang berkeringat minimal 3 kali seminggu, minimal 30 menit yang berkeringat. Tetapi setiap hari harus ada gerakan otot. Misalnya senam-senam, stretching, peregangan harus setiap hari pagi dan sore integrasikan dengan kegiatan sehari-hari. Wah, saya di rumah bekerja, ngepel, ini, itu, atau ada yang cuci mobil, apa. Tapi tetap itu bukan berolahraga. Berolahraga mengandung definisi gerakan otot yang berulang dan terstruktur. Sehingga kalau kegiatan-kegiatan tadi, itu tidak terstruktur. Tidak terhitung olahraga intinya. Bukan dilihat dari lelahnya. Karena kalau kita sedang kacau pikiran, tidak bergerak pun lelah. Jadi bukan dinilai dari lelahnya. Tetapi dinilai dari gerakan otot yang terstruktur dan berulang. Nah, kemudian mengenai jajan tadi, walaupun kuantitasnya tidak terlalu banyak, kita juga harus lihat kualitasnya. Jadi kualitasnya harus diperhatikan. Kalau ada usaha kuantitasnya tidak banyak, ya sudah bagus. Lebih bagus lagi kalau lebih dikurangi lagi. Nah, juga kualitasnya jangan yang tadi. Semua yang enak tidak selalu sehat. Semua yang sehat kurang enak. Itu masih saya kayak begitu loh. Ya, Bu Ruti jadi olahraga itu baik, benar, terukur, teratur. Kita sebutnya BBTT gitu. Benar, baik, benar, terukur, dan teratur. Baik, benar, terukur, dan teratur. Oke, semoga jawabannya yang membantu ya, Bu Ruti. Oke, kembali sini ke dokter ini lagi nih dok. Tadi, yang gerakan germas ini ya, itu mulai dari 2000 berapa tuh? 2016. 2016. Oke, dan sampai saat ini sudah sampai tadi 100 berapa di? 101 tambah 134, sudah hampir 254-an ya. Kabupaten kota yang sudah punya komitmen untuk melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Tapi sekali lagi, komitmen itu kan bukan hanya di atas kertas komitmennya, tapi justru mengimplementasikannya. Seperti misalnya nih, kita dalam semua pelatihan-pelatihan di Kementerian Kesehatan, dalam setiap pertemuan, itu menu makannya, itu sedang ikutin menu makan sesuai anjuran menu isi piringku. Iya, iya, iya. Bahkan kita di beberapa tempat, bahkan Jawa Barat tuh, saya tahu persis di Jawa Barat, di bawah masih gubernur yang lama ya, itu diterapkan makan itu bukan nasi duluan. Kan kita kebiasaan kalau makan prasmanan kan nasi dulu nih, di balik, sayurnya dulu, sayur dulu, kemudian lauknya, terakhir baru nasi. Jadi orang tuh nasi ini, apa, piring sudah diisirkan sayur. Sudah semua dulu, baru nasi terakhir. Iya, jadi nasi ini tidak usah banyak-banyak, carbohydrate-nya. Oke deh, nanti kita masih akan membahas lagi ya dok, mengenai, ayo kita hidup sehat dari sekarang. Betul, iya. Oke, pemirsa Bincang Sehati dalam rangka hari memperingati Hari Kesehatan Nasional, kita masih membahas mengenai hidup sehat dari sekarang. Jadi untuk Anda ingin bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau Anda bisa juga bertanya melalui Instagram, at bincangsehati.itv. Sebelum kembali berbincang-bincang dengan arah sumber kita hari ini, terlebih dahulu Anda saksikan informasi yang berikut ini. Terima kasih. Tanya melalui Instagram, at bincangsehati.itv. Kembali saya akan berbincang-bincang dengan arah sumber kita hari ini, Dr. Dr. Raja Adil C. Siregar, SPJPK, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Bedsida Hospital dan juga dengan Dr. Eni Gustina, MPH dari Kementerian Kesehatan. Oke, dok, tadi mungkin waktu off-air ini kita sempat berbicara ya, mengenai bagaimana orang Jepang yang bisa bekerja mulai dari pagi, istilahnya matahari mungkin belum ada begitu ya, sampai pada saat malam mereka bisa beristirahat. Nah itu sebenarnya apa sih yang bisa diambil dari pola hidup sehat yang diterapkan di Jepang sendiri? Ya, baik. Jadi prinsipnya yang kita ambil, mereka pekerja keras yang luar biasa. Waktu bekerja, mereka betul-betul mengerahkan semua daya upaya untuk pekerjaan. Tetapi begitu waktunya selesai, jam 6, jam 7 misalnya malam, mereka langsung stop pekerjaan dan masuk ke bar Jepang. Bukan berarti kita harus ke bar Jepang, ini prinsipnya yang kita ikuti. Mereka lakukan di situ, melupakan yang stres pekerjaan, kemudian bersenang-senang, endorfin yang keluar. Waktu bekerja adrenalin, kortisol semua keluar, langsung endorfin yang keluar malam itu. Bagi kita mungkin misalnya ke rumah, bercengkerama dengan keluarga, melakukan hal yang hobi kita, itu juga sudah mengeluarkan endorfin. Sehingga dia pulang ke rumah, cukup tidur 3-4 jam, besok sudah siap bekerja kembali, dengan full adrenalin kembali. Jadi itu suatu prinsip bahwa harus seimbang antara adrenalin dengan endorfin. Tuhan sudah menciptakan begitu, ada siang, ada malam. Tidak mungkin siang terus, pasti ada malamnya. Dan seimbang antara siang dan malam. Nah itu prinsip-prinsip yang kita harus ikuti. Makanya bar Jepang itu ramainya pada waktu hari kerja, bukan pada waktu hari libur. Hari libur dia bisa olahraga, bisa melakukan hal yang lain yang dia suka, agar bercengkerama dengan keluarga. Itu usaha untuk menyeimbangkan adrenalin yang keluar. Kalau kita selalu terbawa-bawa akan pekerjaan terus, akhirnya susah tidur. Iya, betul. Ya dok, ini kita ada penelpon, kita jawab dulu ya. Iya, iya. Halo, Bincang Sati. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, pagi. Dengan siapa di mana? Ini dengan Ibu Dina di Medan. Oke, Ibu Dina silakan yang mau ditanyakan apa Ibu? Yang mau ditanyakan apa? Itu, saya punya keluarga. Umur usianya masih 45 tahun. Ya. Di ponis, dia tertutup di jaringan-jaringan jantungnya. Oke. Nah, sebenarnya dia awalnya serangan nyeri di dada itu sikit-sikit. Ya. Terus berobat. Ya. Eh, dikasih obat. Kok malah tambah keisang serangannya gitu. Oke. Nah, jadi setelah itu, robat itu di cek lagi. Ya, udah tertutup sana-sini katanya. Oke. Nah, oke. Yang mau ditanyakan? Api, kalau logikanya kan tertutup sana-sini, pasti cepat inalilahi dong kalau dipikir. Ini malah disuruh antrian operasinya 6 bulan ke depan. Oke. Yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan kenapa? Ya, itu. Ya, sebenarnya gimana itu solusinya apa? Bisa nunggu 6 bulan logikanya. Itu dokter. Ya. Siap. Oke, buddina langsung. Dan apa sebenarnya itu kok bisa begitu? Oke. Mungkin dokter yang mau ditanyakan, dok? Ya. Usianya berapa, bu? 45 tadi. 45 ya? 45 tahun, dokter. Lagi-lagi ya? Ya, lagi-lagi. Lagi-lagi. Oke. Wah, dokter hebat. Baik. Gitu aja. Oke, langsung dijawab, Ibu. Terima kasih. Oke. Jadi, mungkin yang mau ditanyakan kenapa katanya jaringan jantungnya sudah tertutup di mana-mana? Mungkin maksud Ibu ini jaringan yang tertutup itu adalah pembuluh koronernya ya? Iya, koronernya. Pembuluh koronernya. Kalau pembuluh koronernya ini, kalau tertutup pada batas tertentu, kalau masih di bawah 70% tertutupnya, kita masih bisa dengan obat diberikan. Tetapi kalau sudah 70% ke atas, apalagi seperti yang digambarkan Ibu ini, tertutup di mana-mana, itu sudah harus dengan tindakan intervensi. Jadi, intervensi non-bedah bisa dengan pemasangan ring, stand, atau bahkan kalau sudah terlalu banyak dan harus dengan operasi. Nah, obat diberikan mungkin sementara sebelum terjadwal operasi. Nah, kalau masalah menunggu lama, mungkin itu masalah teknis administratif di sana. Mungkin kita tahu kalau dengan jaminan, itu memang kadang-kadang harus antri. Karena memang begitu banyaknya yang menggunakan fasilitas tersebut. Jadi, tetapi kalau misalnya emergency, pasti dokternya bisa ada skala prioritas. Iya, betul. Jadi, kalau sampai dalam tahap dikatakan, oh ini mengantrinya 6 bulan, berarti memang dokternya sudah tahu, ini dengan pengobatan akan terus dikontrol dan dilihat selama 6 bulan ini, begitu ya dok ya. Oke, semoga jawabannya membantu. Kita nanti masih akan berbincang-bincang ya dok ya. Oke, pemirsa bincang saat ini kita masih membahas mengenai hidup sehat dari sekarang. Jadi, untuk Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi, saya masih mengajak Anda. Anda bisa membunuhi nomor 021-290-32644 atau Anda bisa juga bertanya melalui Instagram, at bincangsehati.itv. Berikut ini ada tips kesehatan untuk Anda cara menerapkan pola hidup sehat. Bincang sehati, dalam penerapan pola hidup sehat, Anda harus memiliki komitmen dalam menjalaninya. Pola hidup sehat ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Seperti mencegah timbulnya penyakit, meningkatkan energi, serta memperbaiki suasana hati. Bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat? Berikut di antaranya. Bangun pagi hari Banyak orang yang menghiraukan bangun di pagi hari. Padahal banyak manfaat yang dirasakan bagi kesehatan. Anda bisa leluasa menghirup udara segar yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan paru-paru. Selain itu, paparan sinar matahari baik untuk kesehatan kulit dan kekuatan tulang. Kurangnya tidur larut malam. Tidur dikatakan cukup jika berkisar 7 hingga 8 jam dalam sehari. Dengan begitu, tubuh akan mengistirahatkan otot-otot dan melakukan detoks terhadap organ tubuh sehingga memulihkan stamina. Sebaiknya mendata makanan yang Anda konsumsi dari hari ke hari. Hal ini sebagai pengingat untuk menjaga asupan makanan agar tidak berlebihan. Disarankan pula untuk mengonsumsi beragam buah dan sayuran sebagai bagian dari pola hidup sehat. Cukupi kebutuhan cairan. 70% tubuh manusia terdiri dari air. Kekurangan cairan bisa membuat tubuh menjadi lemas. Untuk itu, Anda disarankan meminum air putih minimal 8 bilas per hari. Rutin berolahraga. Tak ada salahnya jika Anda rutin berolahraga ringan, seperti jogging, berjalan kaki, sit-up dan push-up, untuk tetap menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Olahraga teratur dapat membuat seluruh anggota tubuh bergerak, sehingga kinerja tubuh dapat bekerja secara maksimal. Jaga kesehatan hubungan sosial Anda. Hal ini menjadi salah satu meningkatkan pola hidup sehat. Temukan orang-orang dan lingkungan yang membuat Anda nyaman dan bahagia. Luangkan waktu untuk sekadar mengobrol dan bercengkrama satu sama lain. Pemirsa Bincang Saati bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional hari ini kita membahas mengenai hidup sehat dari sekarang. Jadi untuk Anda yang bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telpon 021-290-32-644 atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram at bincangsaati.itv. Kembali saya ingin berbincang-bincang dengan arah sumber kita hari ini, Dr. Dr. Raja Adil C. Siregar, SPJPK, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan dari Bedside Hospital dan juga dengan Dr. Eni Gustina, MPH dari Kementerian Kesehatan. Oke Dr. Eni, mungkin saya mau bertanya kalau tadi Dr. mengatakan, oh kita harus rutin cek kesehatan. Nah mungkin yang jadi pertanyaan, cek kesehatan ini apa aja yang diperiksa? Karena mungkin kita masih belum tahu apa sih kalau ke rumah sakit yang diperiksa ini apa nih dok? Iya betul, jadi sekarang kita kan paradigmanya berubah ke arah paradigma promotif preventif. Datanglah ke fasilitas itu untuk pemeriksaan kesehatan, bukan datang ketika sakit gitu ya. Kalau isinya Bapak Presiden itu jangan senang rumah sakit rame, jangan senang puskesmas rame, tapi sebaiknya itu di tingkat komunitas sudah bisa ditangani gitu. Kalau bicara cek rutinnya apa, kita tahu selama ini kita sudah melaksanakan itu, kalau misalnya untuk ibu hamil, itu pemeriksaan kehamilan secara rutin. Anak bayi, anak balita sudah ada sekolah penyesaannya. Anak sekolah juga ada. Di anak sekolah itu kita pemeriksaan fisik, kesehatan mental. Sebenarnya mental anak sekolah juga sekarang bermasalah loh. Dari data 5,6 persen anak sekolah kita sudah mengatakan mereka mengalami depresi dengan berbagai tahapan. Jadi memang harus diperiksa. Demikian juga gigi, mulut, jadi itu pemeriksaan secara rutin semua anak sekolah. Kemudian kita kan pendekatannya satu siklus hidup, karena setiap tahapan itu akan mempengaruhi tahapan berikutnya. Jadi ketika dia remaja, ini akan meningkat tahapnya untuk nanti ketika dia persiapan pernikahan dan seterusnya. Setelah anak sekolah, kita masuk pada anak mungkin mahasiswa gitu ya, atau calon pengantin kita sebutnya. Calon pengantin itu juga mesti kita persiapan. Sekarang data anemia pada anak remaja, ini juga hasil risiko sedastrahi 2018, itu 48 persen, luar biasa. Padahal ini kan nanti akan menjadi calon-calon ibu kalau dia menikah dan punya anak kan. Ini harus kita atasi. Kemudian calon pengantin juga. Mengapa harus ada pemeriksaan calon pengantin? Supaya pasangan ini mempersiapkan dengan benar gitu. Bukan berarti menghalangi pernikahan, tapi dua-duanya harus tahu kondisi satu sama lain. Apakah ada risiko misalnya akan terjadi talasemia? Apakah salah satunya menerita penyakit tertentu yang akan menular pada calon pasangannya? Misalnya hepatitis, misalnya dia maaf punya penyakit yang lain, HIV misalnya gitu. Ini dia harus kita beritahu. Meskipun pada waktu pemeriksaan screening, kita tidak boleh memberitahu pada pasangannya. Tapi kita beritahu pada dirinya bahwa kamu misalnya ya, menerita hepatitis. Kamu harus kasih tahu ke pasangan kamu, siap nggak dia punya suami punya isinya hepatitis? Karena kemungkinan akan tertular gitu. Nah ini kita atasi, diobati dulu baru dan seterusnya. Kemudian ketika dia sudah menikah pun juga, mesti ada lakukan pemeriksaan. Kita menamakan pemeriksaan sebelum kehamilan. Kita menersiapkan. Kalau saya suka bercanda ngomongnya, kalau orang bawa motornya misalnya ada SIM-nya ya. Untuk hamil misalnya ada surat izin hamil dulu gitu. Ya surat izin hamil dalam artian orang ini sudah tidak anemia gitu kan. Karena orangnya kalau ibunya itu dalam kondisi anemia, saya tinggi sekali. Kurang darah itu penyakit yang, orang belum menganggap kurang darah itu penyakit. Menganggapnya anemia itu kayak yang bikin lah lesu gitu aja. Padahal itu tuh benar-benar sangat berdampak kepada nanti calon janinya. Jadi dia harus periksa dulu, kalau memang dia sudah tidak anemia tuh, nah baru hamil gitu. Supaya nanti janin juga sehat. Beranjak pada usia 40-45, tadi beresiko tadi, memang harus dilakukan check-up rutin. Makanya kami juga menghimbau kepada semua perusahaan-perusahaan juga, agar melakukan check-up rutin kepada semua karyawannya. Supaya bisa ketahuan. Kan kita nggak tahu kapan tiba-tiba menjadi hipertensi. Mungkin bulan ini kita tidak. Tapi 6 bulan kemudian, lakukan check lagi, mungkin sudah ada darah tinggi. Karena dengan diketahui secara dini, kita bisa melakukan intervensi secara dini juga, dan itu bisa terkontrol. Nah, masuk 45 ke atas, kita sebutnya peralansia. Itu juga kita sudah punya bukunya. Buku pegangan lansia, itu diperisar rutin. Karena nanti juga kita mempersiapkan, supaya tidak terjadi penyakit kronis. Lansia itu paling tingginya adalah, masuk tadi hipertensi, artritis, sakit sendi, gitu kan. Kemudian diabetes melitus, dilakukan pemeriksaan, supaya sekali lagi cepat diintervensi. Jadi dalam semua siklus kehidupan itu ada, sudah ada standar-standarnya, apa yang akan dilakukan pemeriksaannya, sampai nanti dia pada memasuki usia lanjut, dia tetap bisa sehat, mandiri, aktif, dan bisa tetap produktif. Karena sebentarnya kita masuk era bonus demografi lho mbak. Iya, 2030 nanti era bonus demografi, jangan sampai yang usia datas 60-nya membebani, karena dia banyak penyakit kan. Nah ini kita mesti persiapkan, mempersiapkan supaya menjadi lansia yang sehat. Jadi sekali lagi dalam semua siklus, kita lakukan pemeriksaan secara rutin. Jadi jangan bahasa aku kan sehat, gak perlu periksa. Mungkin kalau kayak gini bisa langsung ke dokter aja nih nanya. Berbicara mengenai nanti, masuk ke tahun 2020 ya dok ya. 2030 ya. Di saat sudah masuk ke dalam usia yang lansia, pensiun begitu ya, dengan semua penyakit-penyakit diabetes, penyakit-penyakit kronik yang degeneratif, begitu bagaimana sih, bagaimana pada akhirnya untuk tidak mempersiapkan, untuk bisa istilahnya tidak membebani mungkin anak-anaknya. begitu ya, yang lebih muda begitu. Ya. Jadi memang, angka harapan hidup sekarang bertambah. Ya. Dengan bertambahnya angka harapan hidup, artinya usia orang lebih panjang. Lebih panjang, betul. Tetapi sebenarnya usia saja bukan menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan juga adalah panjang dan berkualitas. Ya, berkualitas. Bagaimana kita memasuki usia panjang dengan pola hidup, dengan kualitas hidup yang tetap baik. gitu ya. Gitu. Nah, apa yang kita akan terima atau alami pada saat nanti, sangat ditentukan pada saat sekarang. Sehingga mulailah untuk menerapkan pola hidup sehat. Seawal mungkin, sedini mungkin kesempatan itu ada. Dan faktor-faktor risiko yang ada pada kita, mungkin kita tidak bisa sempurna untuk 100% menghindari faktor risiko yang ada pada kita. Tapi kita berusaha untuk seminimal mungkin faktor risiko yang ada pada kita. Mana yang bisa dimodifikasi, kita modifikasi. Kalau yang sudah tidak bisa dimodifikasi, seperti usia, jenis kelamin, genetik, dan lain-lain, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Tetapi yang mana yang kita bisa hindari, seperti kolesterol, triglycerid, asam urat, diabetes, hipertensi, stres, kurang istirahat, kurang olahraga, itu sebenarnya bisa diintervensi. Perbaikilah. Supaya kita memasuki era umur panjang, umur yang lebih panjang ini, dengan berkualitas. Nah, kalau tadi dokter mengatakan bahwa dengan hidup yang berkualitas, harus bisa mengelola stres, makan makanan yang sehat. Untuk vitamin, sebenarnya butuh nggak sih dok, kita ini vitamin-vitamin atau suplemen yang ibaratnya bukan kita dari makanan, tapi kita beli sendiri begitu dok. Baik, sekarang kan banyak sekali vitamin-vitamin. Sebenarnya kalau mau ideal, ada pemeriksaan-pemeriksaan vitamin tersebut, sebenarnya mana yang berkurang di tubuh kita, mana yang kita kurang, dan mana yang harus kita suplementasi. Suplementasi pun mungkin bisa melalui makanan, mana yang tidak bisa, barulah mencari alat bantu berupa dari luar vitamin yang seperti tadi disebutkan. Nah, kalau berlebihan pun akan dibuang dari tubuh. Tapi pada dasarnya, namanya usaha. Dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, silahkan. Namanya bonus, orang senang dapat bonus. Tetapi asal jangan memberatkan dari segi biaya, dari segi yang lain-lain, tidak memberatkan. Begitu. Nah, ini saya tanya ke dokter Eni, Deni. Melalui Hari Kesehatan Nasional tahun ini ya, apa sih harapan yang ingin dicapai dari germas ini? Ya, harapannya semua orang itu sadar. Sadar akan, kan tadi aku cinta sehat. Jadi, sepertinya cinta dengan kesehatan. Dan dia memulai dari dirinya. Tadi yang pertama adalah komitmen. Komitmen untuk hidup sehat. Jadi, ayo hidup sehat mulai dari saya. Dari diri sendiri. Jadi, diri sendiri mulai. Kemudian ke keluarganya, saudaranya, sahabatnya, siapapun Anda, Anda adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Misalnya kepala keluarga. Dia ajak semua keluarga untuk melakukan pola hidup sehat tadi. Bangun pagi-pagi, bisa berolahraga. Kalau misalnya muslim, bisa ke masjid, jalan kaki, pulangnya bisa berolahraga, aktivitas fisik di rumah. Nah, sekarang kan fase olahraga kan tidak harus ke tempat fitness. Iya, betul. Di rumah sendiri bisa melakukan olahraga dengan gerakan-gerakan tadi. Baik, benar, teratur, terukur, teratur tadi. Lakukan. Kemudian juga jangan tidur terlalu malam. Karena bagaimanapun, nanti mungkin terakhir akan menyampaikan bahwa tidur terlalu malam itu juga tidak sehat untuk tubuh kita. Kemudian tidak makan berlebihan. Indikatornya adalah tadi, berat badan. Berat badan. Berat badan kita seimbang. Supaya tidak makan terlalu berlebihan. Ketiganya, jangan terbawa stres. Jadi, kalau sudah bawa stres di kantor, jangan bawa ke rumah. Stres lagi gitu ya. Saya selalu membiasakan, tidak mau bawa pekerjaan ke rumah, Dr. Radio. Pokoknya, aku selesai. Kalau mau sampai jam berapa pun, selesai di kantor, pulang ke rumah. Prinsip Jepang. Kalau tidak, kan pulang malam juga. Oke, dok. Terima kasih banyak. Aku sudah bersedia hadir hari ini ya, dok. Jangan bosan-bosan, dokter ini. Dokter Raja untuk bisa datang ke sini lagi ya, dok. Soalnya, waktu terbatas mungkin kita harusnya 2 jam ya, dok. Kalau gitu ya. Oke. Ya, pemirsa bincangan sati. Semoga informasi hari ini berguna untuk Anda. Jangan lupa untuk Anda mengirimkan kritik ataupun saran. Anda bisa SMS ke 0889-8100-500. Jangan lupa juga bergabung di Facebook Bincang Sehat Tidak ITV. Follow di Instagram at Bincang Sehat Tidak ITV. Akhir kata, saya Monica Riza undur depan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.